Halo pecinta sepak bola Indonesia bagaimana kabar kalian semoga baik-baik semua dan dimudahkan rejekinya hari ini amin Berita terbaru hari ini datang dari pemain ex timnas Indonesia U16 yang berani memberikan komentar mengejutkan kepada pelatih timnas Indonesia Sintai Yong Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya seputar timnas Indonesia Oke kalau sudah subscribe mari kita lanjut Pelatih timnas Indonesia Sintai Yong didatangkan oleh PSSI pada Desember 2019 dan diberikan durasi kontrak 4 tahun hingga akhir 2023 untuk melatih sepak bola timnas Indonesia Perjalanan Sintai Yong melatih timnas Indonesia tidak berlangsung mulus karena pandemi COVID-19 Sintai Yong baru bekerja maksimal di awal tahun 2021 untuk mempersiapkan tim menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai Uni Emirat Arab Pelatih asal Korea Selatan itu sangat tegas dan disiplin dalam melatih anak-anak asuhnya Terbukti banyak pemain-anak asuhnya yang sudah dipanggil oleh Sintai Yong namun dipulangkan kembali karena tidak menerapkan sikap kedisiplinan pada saat latihan Ex pemain timnas Indonesia U16 Andre Octaviansyah pun akhirnya buka suara Andre Octaviansyah ternyata menyimpan pengakuan mengejutkan soal Sintai Yong Andre Cobra julukannya mengaku awalnya ia sebal dengan pola latihan yang diberikan oleh Sintai Yong Tapi sekarang ia sadar dan malah jadi tertantang Sintai Yong memang dikenal sangat mendekankan dalam stamina para pemain Dia kerap kali mengeluhkan fisik para penggawa timnas Indonesia yang mudah lelah Stamina merupakan modal utama dari pemainan sepak bola Kemampuan bermain akan dapat diatur dengan baik jika para pemain telah menguasai fisik mereka saat berlaga Kini Andre Octaviansyah sudah sadar dengan maksud baik Sintai Yong yang memaksa latihan berat untuk timnas Indonesia Oleh karena itu, Andre Octaviansyah sekarang tertantang siapa tahu ia bisa masuk skuad timnas Indonesia U23 Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian?